sebanyak 200 ml AgNO3 0,02 molar masing-masing dimasukkan ke dalam 5 wadah larutan S-2, PO-43-, CRO-42-, BR-SO-42- dengan pola ini-ini maka garam yang akan kuat siapa? kalau garam yang kuat berarti nanti dari siapa namanya? ini Ag2S, garam yang akan larut Ag2S, oke, oke berarti ini, kalau larut itu berarti kan angka yang kita dapat nanti di kelarutan harus lebih kecil dari harga KSP yang sudah punya ya yang ada di sini oke, sekarang pilihannya kan ada banyak ya di sini misalnya kita mainkan Ag2S yang kalau dicerai berikan 2 Ag ditambah S-2 ini berarti 2 Ag plus ya nah, di sini sudah ada AgNO3 ke dalam ini berarti Ag-nya semua yang dapat di dalam situ ya oke ini gimana toh? ini maksudnya? oke, 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 oke maksudnya begini ya kita cerai berai dulu ya ini kan ada Ag2S yang bentuknya adalah 2 Ag positif ditambah S-2 yang KSP-nya di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 49 ya nah, 2 Ag-nya ini nggak punya di sini kalau aslinya ini 2S dikuadratkan dikalikan dengan S sendiri maka 2 10 pangkat min 49 ini berarti 4S pangkat 3 kita tuh mau nyari S-nya dulu ya, karena S ini akan digunakan lagi untuk menghitung S yang lain ya oke, di sini berarti tinggal dibuat 2 kali 10 pangkat min 49 dibagi 4 ini S pangkat 3 maka S-nya sendiri berarti 2 kali 10 pangkat min 49 dibagi 4 diakarkan pangkat 3 ya, ini udah dapet 1 ya maksudnya oke, sekarang posisinya kita punya kelarutan yang baru ya ini kita pakai lagi tapi dengan cara Ag2S itu terdiri dari 2 Ag plus ditambah S-2 berarti kan sini 2S ya dikuadratkan terus di sini S S yang di sini lainnya dikalikan dengan 10 pangkat min 2 ini nih eh, 10 pangkat min 2 2 kali 10 pangkat min 2 dari soal yang diberikan ini loh kan di situ AgNO3 berarti kan ada Ag-nya nah, Ag-nya itu yang dimasukin ke sini Indah ya, ini setelah itu dikuadratkan nah, S yang ini adalah S yang ini yang dimasukkan Indah S yang 2 kali 10 pangkat min 49 dibagi 4 diakarkan pangkat 3 ya, karena sebenarnya dengan mencari ini kan nyari yang ada S-nya ya bagian ini nah, kalau dikali-kali Indah ya kita kali-kali min 49 aja kita bagi pangkat 3 aja ya itu sekitar berapa tuh 18 16 ya pangkat 16 16 dengan pangkat yang ini aja itu min 20-an ya pangkatnya 10 pangkat min 20 ya ini tidak usah menghitung dengan eksplisit ya karena dia hanya menanyakan larut nggak larut nah, hasil dari sini itu adalah angkanya sekitar 10 pangkat min 20 ya 10 pangkat min 20 kasih tanda lebih dari atau kurang dari sekarang 10 pangkat min 20 itu lebih besar atau lebih lebih kecil dari sebuah pangkat min 49 dah lebih besar kalau lebih besar dia itu bukan larut tapi mengendap ada endapannya maka secara tidak langsung di sini sorry AG2S ini sudah kita coret dah dari list kita ya tinggal kita bermain di bawah ada AGBR ya kita main di AGBR saja ya karena kalau AGBRnya kita pakai itu akan mencoret kemungkinan D dengan E ya tapi sebelumnya sampai di sini Indah paham belum paham dulu apa gimana yang yang 2 AG plus jadi 2S pangkat 2 terus yang satunya S pangkat 2 jadi SHC itu oh ya jadi kalau ada namanya tadi istilah ya KSP baru dengan KSP lama ya pertama kali yang kita lakukan adalah menggunakan data yang ada yaitu KSP lama ini KSP lama ada AG2S ya saya disini aku cuman pakai salah satu aja dulu pakai ini dulu ya karena untuk mengeliminasi yang mana yang benar jawabannya AG2S AG2S itu kalau diuraikan adalah 2 AG plus ditambah S min 2 yang ini ya ketika diuraikan kita tahu angka 2 itu tetap diam yang di dalam diganti dengan S lalu angka 2 ini akan menjadi pemangkat pangkat dia ya sedangkan yang disini kan tidak ada hanya angka 1 kan ya makanya bentuknya S aja setelah selesai ternyata disini adalah 4S kuadrat dikalikan S kan jadi 4S pangkat 3 ya nah ini kita pakai data KSP lama dulu untuk dapat S nya saja karena S itu kalau kita nanti mencari KSP baru S nya itu akan dipakai untuk sesuatu yang tidak diketahui sesuatu yang sudah diketahui yang satunya dikasih dengan angka sesuai dengan data yang baru nah data 2 AG ini itu sudah dikasih di soal Linda yaitu AGNO3 0,02 AGNO3 itu kalau kita uraikan adalah AG plus ditambah NO3 min yang mana ini bentuknya adalah 0,02 ya ini juga 0,02 maka AG yang disini akan masuk ke sini Indah ini 2 yang ini adalah konstanta pangkat yang ini dari konstanta lalu bagaimana dengan S min 2 nya itu yaitu diganti oleh S ini S yang ini diganti oleh si ini karena ini tidak berubah terima kasih Terima kasih. 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 Nah itu kan udah Min 20 sama 49 kan jauh ya Gak usah ditanyain lagi Angka detilnya berapa, tepatnya berapa Bandingin aja KSP yang baru itu lebih besar Atau lebih kecil dari KSP yang lama Dengan angka 10 pangkat Min 20 itu berarti kan Lebih besar ya Lebih besar Dari 10 pangkat Min 49, oh udah jelas itu mah pasti Ngedap Karena yang bisa ditanya, ini kan larut Disini tuh Ya, jadi Gak usah menghitung yang Sebenernya kita gak butuh itu dengan detil Maksudnya ya, disini Itu aja sih Sebenernya yang di eliminasi Ini nyari Yang lebih kecil Iya Garam yang larut kan Nyari yang lebih kecil Seperti itu Oke Coba di cek lagi ya Iya Apa Iya 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 Lanjut apa iya Pusing Iya lanjut Lanjut Ini Kita hapus dulu ya Nah sekarang kan AGBR ya Aku ngambil AGBR dulu deh AGBR Kayaknya AGBR Kemungkinan dia Oke Kita ambil dulu AGBR ya Jadi kalau mau ngejawab Bisa ngeliat-ngeliat loh Jawabannya itu apa AGBR tuh berarti AG plus Ditambah BR min Berarti kan ini S Dengan S ya Berarti kan S kuadrat SP nya 10 pangkat Min 13 5 kali 10 pangkat Min 13 Berarti 5 dikali 10 pangkat Min 13 Diakarkan Yaitu S Aku nganggep dia 10 pangkat Min 12 aja dulu deh Atau aku buat Ini 0,5 Berarti kan ini 10 pangkat Min 1 Kali 10 pangkat Min 13 ya Ini S Karena kalau 0,5 Aku akarin Itu kan sebenarnya 0,49 ya 0,49 tuh Kalau di akarin 0,7 Iya bukan sih 0,7 Enggak ya Enggak segitu Ini tak balik lagi lah 4 tak akarin 5 tak akarin tuh 2 lah Deketan 2 10 pangkat Min 13 Bagi 2 10 pangkat Min 6,5 Ini S Sekarang Dia punya AGBR lagi kan Ini dipakai kan AGBR Ini AG plus Tambah BR min Ini berarti kan KSP baru AGM udah ada tadi 2 kali 10 pangkat Min 2 Snya berapa Ya ini 2 kali 10 pangkat Min 6,5 Berarti 4 kali 10 pangkat Min 8,5 Nah sekarang Lihat KSP baru Terhadap Dengan KSP lama Yang baru 4 kali 10 pangkat Min 8,5 Yang ini adalah Berapa tadi Nga 5 Kali 10 pangkat Min 13 Min 8,5 Lebih besar Atau lebih kecil Dia 10 pangkat Min 13 Besar Lebih besar Kalau besar Berarti Ngedar Ya bisa Jawabannya Jawabannya Ya Nga 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.